Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam kehidupan manusia Dari perbagai peradaban Dari perbagai etnik Atau bangsa Maka ada orang-orang yang ditokohkan Dalam komunitas tersebut Saudara disitu kita melihat Akan wahyu umum daripada Tuhan Bagaimana Tuhan menata segala sesuatu Di dalam tatanan yang teratur dan tertib Sehingga saudara manusia Bisa menjalankan kehidupannya Di dalam kehidupan yang beradab Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara masyarakat yang tidak lagi memberikan Penghargaan dan penghormatan Kepada guru yang mengajar Maka tanpa sadar Saudara itu akan menurunkan Kualitas insan manusia di dalam masyarakat itu Saudara kita harus memberikan hormat Kepada mereka yang memang Tuhan Tempatkan demikian Di dalam masyarakat yang Anak-anaknya tidak lagi dididik Untuk menghormati orang tuanya Maka masyarakat itu sedang terjun bebas Kedalam kesulitan yang besar sekali Saudara Tuhan juga menempatkan di gereja Orang-orang yang ia pakai Untuk membimbing dan mengajar Ketika orang percaya mulai tidak lagi Menganggap orang-orang yang Tuhan tempatkan itu Maka gereja mulai mengalami Degradasi iman Saudara kita masih ingat bagaimana Tuhan menaruh pada para rasul Otoritas agar meneruskan firman Tuhan Kepada dunia ini Dan secara khusus kepada gerejanya Sekarang ini Tuhan menempatkan Para pemberita Injil Para pengajar Para gembala Untuk membimbing dan mengajar gerejanya Saudara mari Kita memberikan penghargaan Dan respek Kepada orang-orang yang Tuhan percayakan Seperti ini Mari kita membaca 1 Thessalonica Pasal 5 ayat 12 Sampai dengan 15 Kami minta kepadamu saudara-saudara Supaya kamu menghormati mereka Yang bekerja keras diantara kamu Yang memimpin kamu dalam Tuhan Dan yang menegur kamu Dan supaya kau sungguh-sungguh menjunjung mereka Dalam kasih karena pekerjaan mereka Hiduplah selalu dalam damai Seorang dengan yang lain Kami juga menasiti kamu saudara-saudara Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib Hiburlah mereka yang tawar hati Belalah mereka yang lemah Sabarlah terhadap semua orang Perhatikanlah supaya jangan ada orang Yang membalas kejahatan dengan jahat Tetapi usahakanlah senantiasa Yang baik terhadap kamu masing-masing Dan terhadap semua orang Saudara yang dikasih Tuhan Orang percaya haruslah hidup Dengan melakukan apa yang patut dilakukan Sesuai dengan panggilan kudus Yang Tuhan berikan kepada kita Sebagai orang percaya Saudara kita tidak boleh hidup Sebagaimana orang di dunia ini Dengan tren dan gaya hidup Yang tidak sesuai Dengan natur manusia baru Yang Tuhan ciptakan dalam Kristus Saudara itulah Yang dinasihati firman Tuhan bagi kita Setelah apa kepesan firman Tuhan Bagi kita Yang pertama Kehidupan orang percaya Itu tetap bertumbuh dalam iman Ketika orang percaya menghormati Dan mengasihi mereka yang membimbing Dan mengajarkan firman Tuhan Dengan benar Saudara firman Tuhan berkata Kami minta kepadamu saudara-saudara Supaya kamu menghormati mereka Mereka yang bekerja keras diantara kamu Yang memimpin kamu dalam Tuhan Dan yang menegur kamu Dan supaya kamu sungguh-sungguh Menjunjung mereka dalam kasih Karena pekerjaan mereka Hiduplah selalu dalam damai Seorang dengan yang lain Saudara Tuhan yang membangun gereja Adalah Tuhan yang ingin gereja itu Bertumbuh sesuai rencananya Disitulah saudara-saudara Tuhan Menempatkan hamba-hambanya Yang Tuhan mau pakai Untuk memimpin Membimbing Mengajar Menghibur Menguatkan Orang-orang percaya Di dalam gereja tersebut Saudara itulah Cara Tuhan bekerja Di dalam gerejanya Saudara Gereja Tuhan Harus belajar Menghormati Tuhan Dengan menghormati Orang-orang Yang Tuhan tempatkan Tuhan percayakan Untuk melayani Khususnya saudara-saudara Untuk melayani Firman Tuhan Membimbing Mengajar Menghibur Menguatkan Sehingga saudara orang percaya Boleh bertumbuh Menjadi orang percaya Yang dewasa Di dalam Kristus Saudara hal ini Sangat ditekankan Oleh firman Tuhan Bagi kita Mengapa Karena kesadaran Akan banyaknya Serigala-serigala Di dunia ini Yaitu pengajar-pengajar sesat Yang terus Bergerilia Untuk menghancurkan Gereja Tuhan Bukan itu saja Betapa dunia ini Dengan penuh Kelicikan Dan penuh Tipu muslihat Yang dapat menjerat Orang percaya Yang lemah Untuk jatuh Hidup duniawi Saudara Kita sebagai orang percaya Mari kita bersyukur Ketika Tuhan Memberikan Orang-orang yang dapat Dipercaya Untuk mengajar Membimbing Menguatkan Menghiburkan kita Di dalam Kebenaran firman Tuhan Saudara Orang percaya Yang menghargai Orang-orang yang Tuhan tempatkan Tidak pernah rugi Namun justru Mereka Diberkati oleh Tuhan Karena mereka Mengenal Tuhan Melalui Bimbingan Pengajaran Pimpinan Daripada orang-orang Yang Tuhan tempatkan itu Oleh karena itu Saudara Sebagai orang percaya Apapun status kita Secara sosial Secara ekonomi Apapun pendidikan kita Saudara-saudara Satu hal yang sangat penting Di dalam hidup kita Ada orang-orang Yang Tuhan tempatkan Untuk Membimbing kita Mengajar kita Di dalam iman Dan mari kita Bersama-sama Menghormati Tuhan Dengan menghormati mereka Yang Tuhan tempatkan Di dalam kehidupan kita Sebagai umatnya Yang kedua Saudara-orang percaya itu Harus melakukan Apa yang baik Saudara firman Tuhan berkata Kami juga menasihati kamu Saudara-saudara Tegurlah mereka yang hidup Dengan tidak tertib Hiburlah mereka yang tawar hati Belalah mereka yang lemah Sabarlah terhadap semua orang Perhatikanlah Supaya jangan ada orang Yang membalas jahat dengan jahat Tetapi usahakanlah Senantiasa yang baik Terhadap kamu masing-masing Dan terhadap semua orang Saudara-saudara Ternyata Untuk hal yang baik Perlu diusahakan Kalau untuk yang jahat Kita gampang melakukannya Saudara-saudara Orang percaya Harus mengusahakan Senantiasa yang baik Di tengah dunia yang jahat Kita tetap mengusahakan Senantiasa yang baik Saudara yang baik itu adalah Saudara-saudara Ketika kita hidup tertib dalam hidup ini Tidak berkosip sana-sini Tidak menjadi liar Yang baik itu adalah Ketika kita menjadi orang percaya Yang bisa menghibur Orang yang tawar hati Itu hidup yang baik Hidup yang baik itu adalah Ketika kita membela orang-orang yang lemah Yang seringkali diinjak oleh orang lain Dan kita sebagai orang percaya Kita membela dia Hidup yang baik adalah ketika kita sabar Kepada semua orang Saudara itu hidup yang baik Hidup yang baik itu menjadi contoh Bagi orang-orang hidup yang tidak tertib Hidup yang baik itu menjadi contoh Bagi orang-orang yang putus asa Hidup yang baik itu menjadi contoh Bagi orang-orang yang lemah Hidup yang baik itu menjadi contoh Di dalam kesabaran kita Kepada orang-orang yang mungkin sulit Untuk kita hadapi Saudara itu hidup yang baik Hidup yang baik itu tidak membalas jahat dengan jahat Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan Saudara bukan hanya kepada orang-orang percaya Namun kepada semua orang Saudara orang percaya Harus hidup mengusahakan yang baik Setelah kita diajar oleh firman Tuhan Maka saudara respons kita adalah Mari kita mengusahakan apa yang baik Karena kita berkata Segala anugerah yang baik itu turun dari atas Yaitu dari Tuhan Saudara ketika saudara dan saya mengusahakan apa yang baik Saudara sebetulnya Saudara dan saya sedang menyalurkan Kebaikan Tuhan kepada orang lain Saudara betapa berharganya Apa yang kita lakukan seperti itu Bahkan Tuhan sendiri Sedang memberkati Apa yang kita kerjakan Mari saudara Kita mengusahakan apa yang baik Dalam hidup kita Jangan Apa yang buruk Kita tiru Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih untuk kebenaran firmanmu Biarlah kau memetraikan firmanmu dalam hati kami Sehingga apa yang kami dengar hari ini Kami hidupi Sehingga kami menjadi orang Kristen yang teguh dalam iman kami Namun nyata di dalam kasih kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton